Awal mulater bentuknya kota Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api terletak di pantai timur Sumatra di muara Sungai Rokan, Provinsi Riau. Zaman kolonial Belanda Bagan Siapi-Api termasuk bagian dari Kabupaten Bengkalis, Residen Sumatra Timur, kemudian tahun 1941 digabungkan ke Provinsi Riau hingga saat ini. Kata Bagan Siapi-Api diambil dari dua suku kata yakni, Bagan dan Api-Api, Bagan yaitu rumah kecil yang berada di tengah laut yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, sedangkan Api-Api adalah sejenis kayu yang banyak dan tumbuh di sekitar daerah tersebut. Pada mulanya Bagan Siapi-Api mayoritas dihuni oleh suku Tionghoa mereka datang ke Bagan Siapi-Api atas petunjuk Dewa Ki Hu Ongya, sehingga mereka mendirikan perkampungan nelayan di daerah itu. Atas dasar izin dari Sultan Siak, para nelayan Tionghoa tinggal di Bagan Siapi-Api dengan syarat harus membayar upeti setiap bulannya kepada petugas yang ditunjuk yakni Kapitan Tionghoa. Karena Bagan Siapi-Api semakin besar dan berkembang, barulah tahun 1894 pemerintah Hindia-Belanda memindahkan ibu kota Onderafdeling Tanah Putih ke Bagan Siapi-Api. Kota ini maju pesat, perputaran uangnya cepat sehingga perlu sebuah bank untuk mengatur keuangan daerah ini. Maka didirikanlah Bank Bagan Maju, tercatat merupakan Bank BRI nomor 2 di Indonesia setelah Mojokerto. Selain penghasil ikan yang terbesar di dunia, Bagan Siapi-Api juga mengekporterasi ikan asin, karet, getah damar serta koprah. Perekonomian Bagan Siapi-Api sangat baik karena didukung oleh Sungai Rokan dan Selat Malaka. Jukukan kota ini adalah Vilelumier, yakni kota cahaya karena banyaknya cahaya lampion yang menerangi Bagan Siapi-Api pada malam hari. Bagan Siapi-Api adalah kota modern di pantai timur Sumatera, karena juga mempunyai tol laut dan mercusuar serta kantor Do'wane atau Beacukai. Tahun 1942 masuknya tentara Jepang, membuat pemerintah Hindia-Belanda angkat kaki dari Bagan Siapi-Api. Setelah kemerdekaan Bagan Siapi-Api bersamtatus sebagai kewedanaan membawahi tiga kecamatan, seiring dihapusnya kewedanaan tahun 1962 Bagan Siapi-Api hanya menjadi sebuah ibu kota kecamatan hingga tahun 1999. Sekarang Bagan Siapi-Api menjadi ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Banyak terdapat suku bangsa di sini karena jalan darat yang resmi dibuka pada tahun 90-an menghubungkan jalur lintas Sumatera. Di sini banyak sekali warisan Bagan Siapi-Api zaman dulu yang terpelihara dengan sangat baik di sini. Melihat banyak foto-foto yang bisa membawa kenangan kembali ke zaman masa dulu, zaman kejayaan Bagan Siapi-Api. Dan melihat kepada ini semua, kita bisa merasakan Bagan Siapi-Api zaman dulu bukan sebuah kota di situ, tapi sebuah kota yang luar biasa baik zamannya. Terima kasih telah menonton!